Cewa, cewa, cewa Sama ya? Cawanya belum boleh buka ini, Pak? Sama? Sama? Oke, boleh kataan Ini nih Kenapa ini? Cewa, cewa Oh loh, San Saya lu, San Iya, di kan? Jadi, Oh, karena tak bisa dengar Eh, yuk, nyepit dan saya Saya lu, bapa ada komen? Ngapa? Gak ada dengan saya, Pak? Masih ada, kan? Makan dulu, Janek Aduh Gak ada dengan saya, Pak? Ada komen, Janek Oh, pak Kenapa? Gak ada dengan saya, Pak? Mereka akan menang, Pak? Jangan menang, Pak? Jangan menang, Pak? iya ruangnya lalu kupriwiki pohon tubuh pohon tubuh ini bentar ya nyongku belbalan nanginnya sih peter apa-apa barangku seri belbalan nyong kenapa gue enggak apa mana sih tapi satu-satunya puluh tujuh 1.40. 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Terima kasih. Kalian untuk minum, makan, dan lain sebagainya, hadap kalian ke kamera dulu semuanya. Saya lagi, silakan semua menghadap kamera dulu, bisa kita mulai pembelajarannya. Nah, untuk kali ini Pak Anggun minta kalian cukup menganggupkan kepala ketika kalian menjawab iya. Jika kalian menjawab iya, anggupkan kepala kalian, dan nanti bisa Pak Anggun lihat semuanya jadinya di sini. Oke, maaf Pak Anggun matikan semua mikrofonnya. Mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini, oh sebelumnya selamat pagi semuanya, semoga sehat, walafiat, sudah makan semuanya, sudah mandi semuanya, kelihatannya ini cantik-cantik semua, cakep-cakep semua ya. Nah, coba Pak Anggun cek dulu. Wah, ini ganteng-ganteng ini. Nah, sebentar ya Pak Anggun cek semuanya dulu. Ya, sambil Pak Anggun ingatkan, untuk kalian anak-anak kelas 9 yang belum melakukan absensi atau chat, silakan menuliskan absensi atau chattingnya dengan format kelas, nama, selanjutnya nomor absen. Ya, sekali lagi silakan absen dulu di kolom chatting, ketikan kelas, nama, nomor absen. Terus selanjutnya, untuk kalian semuanya yang masih menggunakan gambar atau bentuk muka atau gambar bukan muka kalian. Sekali lagi, kameranya untuk diaktifkan dulu supaya Pak Anggun bisa melihat mukanya semuanya. Ya, sekali lagi Pak Anggun mau ngecek dulu. Sebelum semuanya diperlihatkan mukanya, kameranya diaktifkan dulu semuanya. Kameranya diaktifkan. Kalau belum terlihat mukanya semua, Pak Anggun enggak mau mulai ini. Pak Anggun minta tolong kameranya diaktifkan sehingga kalian kelihatan mukanya. Talita mana ini Talita? Nah, jangan pergi dari kamera. Anggukan kepala saja, kalau saya tanya, iya dan tidak, cukup anggukan kepala sama gelengkan kepala ya. Supaya suaranya tidak keluar semuanya, silakan pakai kode saja dulu. Ini siapa ini? Y1 YR0 101 SAAA Halo ini, siapa ini? atas nama 1YR0 underscore 101 SAAA Nah, ya diaktifkan. Mbak, namanya tolong diperbaiki mbak, di edit namanya, kodenya kamu. diganti kode kamu mbak. Nanti kalau ada nama yang tidak sesuai, akan Pak Anggun hapus dan keluarkan dari kelas virtualnya. Tolong sesuaikan namanya. Terus kalau ada gambar yang tidak sesuai, akan Pak Anggun hapus dan keluarkan dari kelas. Sekali lagi, kameranya ya. Masih yang kelihatan rambutnya, Tok. Jangan rambutnya, Tok. Yang kelihatan. Tahan. Ya. Fuad, kameramu itu, Fuad. Mering itu. Ya, sambil Pak Anggun cek semuanya dulu. Sepertinya ini, dalam keadaan sehat semuanya ini. Hovifah, mana Hovifah? Hovifah. Ya. Petriana. Ya. Hanindia. Hanindia Irma. 9D. Kameranya belum aktif. Bagas Eka. Kameranya belum aktif. Bibit. Tidak terlihat bibit. Ya, ini checking terakhir sebelum Pak Anggun mulai. Tolong. Deniz, Deniz, Deniz. Deniz Arya. Kamu hanya kelihatan logo kelasmu itu. Lenganmu saja. Mukamu mana? Tidak ada Deniz. Deniz. Deniz Arya Finanda. Ya, oke. Dadung. Kamu pakai apa itu di kepala? Dilepas saja, dong. Nah, dilepas saja. Dilepas saja, dilepas. Oke, ya. Sebentar. Ya, maaf-maaf sebentar. Pak Anggun cek dulu. Karena ini nanti sudah direkam dan akan Pak Anggun upload di YouTube sekolah. Jadi, proses pembelajarannya akan Pak Anggun upload dan muka kalian akan terekam semuanya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube sekolah. Jadi, ketika kalian tidak dapat melihat secara utuh full hari ini, nanti di YouTube sekolah akan di-upload atau di-publish. Begitu ya. Oke. Sudah Pak Anggun cek semuanya. Harapannya ke depan nanti Pak Anggun minta. Satu, untuk selalu, jangan lupa untuk absen ya. Di kolom chatting, silakan untuk absen sesuai dengan formatnya. Kelas, nama, dan nomor absen. Yang kedua, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya dalam pembelajaran hari ini kita bisa lancar, bisa mendapatkan berkah, dan banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Oke, silakan sejenak untuk tundukkan kepala, berdoa, mulai. Selesai. Ya, selanjutnya mau Pak Anggun jelaskan, untuk kali ini pembelajaran PJOK ada Pak Anggun dan Pak Hartono. Di sini ada Pak Anggun dan Pak Hartono. Kali ini kita belum akan masuk pembelajaran secara utuh materinya, tapi kita akan memberikan gambaran-gambaran materi satu semester ke depan. Tapi sebelum itu, Pak Anggun mau menyampaikan beberapa hal. Pokok-pokok pembahasan untuk ketentuan, tata tertib kalian dalam mengikuti pembelajaran PJOK untuk semester satu tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, tadi sudah ada salam, kita awali semua dengan salam, kita sudah berdoa. Selanjutnya untuk masuk ke ketentuan pembelajarannya adalah satu, jangan lupa selalu absen setiap pembelajaran. Absen dengan melakukan chatting dengan format kelas, nama, dan nomor. Wajib, karena nanti Pak Anggun tidak mau kalian sudah ikut kelas virtual, ternyata tidak di absen gara-gara kalian tidak mencatat nama kalian. Selanjutnya, untuk yang kedua itu sikap. Tolong karena ini resmi, ini adalah pembelajaran resmi kalian. Anak-anak, ini pembelajaran resmi kalian, jadi Pak Anggun harap kalian dalam kondisi yang sehat, semangat. Semangat. Fotonya, fotonya harus foto kalian. Nama kalian siapa? Misalnya Fadlan. Fotonya Fadlan, Fadlan kok fotonya IB? Nah, kan itu salah. Jadi fotonya pakai foto kalian. Selanjutnya kalau sudah pakai foto atau gambar, maaf, pakai gambar kalian, kamera kalian. Nah, setelah pakai kamera kalian sudah oke, silakan Pak Anggun minta kalian harus sudah mandi semuanya. Jangan sampai, walaupun kalian belajar di rumah, belum mandi sama sekali. Hanya kucek-kucek mata, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut. Setelah itu, kalian ikut pembelajaran. Mandi semuanya. Sudah mandi semuanya, silakan angguk kepala. Yang belum? Gelengkan kepala. Wah, ada yang geleng kepala ini. Waduh. Oke, saya yakin Pak Anggun bertanya seperti ini, kalian sudah mandi tentunya. Oke, ya, mandi sudah pakai seragam sekolah wajib, karena ini pembelajarannya resmi, jadi kalian harus memakai seragam sekolah. Tidak boleh pakai jaket, tidak boleh bertopi, tidak boleh berkacamata yang sejatinya bukan anak yang pakai kacamata. Bagi kalian yang sudah berkacamata memang dari dulu silakan. Tapi kalau kalian biasanya tidak berkacamata, jangan berkacamata. Tidak boleh disambi mainan HP yang satunya. Tolong HP-nya diletakkan. Fokus pada HP yang kamu pegang untuk virtual, tidak HP yang lain untuk nge-game. Fokus. Selanjutnya, persiapkan alat tulis buku paket dan buku tulisnya. Karena pembelajaran virtual nanti kita tetap ada materi yang disampaikan dan kalian bisa mencatat. Ataupun nanti bisa membuka-buka buku materi panduan kalian. Kemarin sudah dibagi semuanya. Silakan setiap kali mau pembelajaran, sekarang enak kamu enggak ngotong-ngotong tas. Ambil bukunya, persiapkan dari pagi, mapel apa hari ini. Itu bisa nanti untuk kalian gunakan. Itu selanjutnya, untuk pembelajaran virtual ini nanti panggung dan Pak Hartono ini akan melaksanakan selama 40 menit. Nah selama 40 menit setelah selesai nanti dilanjut jam keduanya. Seperti di jadwal kalian, nanti akan panggung dan Pak Hartono lanjut di daring virtualnya atau kita bisa melalui grup-grup WA. Sekali lagi, untuk teman-teman kalian yang belum masuk di grup WA, segera untuk dimasukkan. Supaya nanti dalam pembelajaran strukturnya kita bisa lebih lancar. Begitu untuk mengawali kegiatan hari ini, Pak Anggun harap kalian memahami itu. Itu adalah tata tertib kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran virtual. Sekali lagi, Pak Anggun ingatkan setiap kali kalian masuk, wajib absen dulu di kolom chatting. Yang kedua, silakan jangan lupa memberikan salam dan berdoa. Yang ketiga, silakan untuk selalu menjaga sikap kalian. Karena kalian aktivitas di sini kami rekam. Jadi, nanti kalian bisa lihat sendiri di YouTube. Kalau kalian celeneh, nanti akan terlihat celeneh. Jaga sikap kalian, karena ini akan dipublish ke situs publik kita. Dan akan semua orang bisa melihat kalian. Jadi tolong bawa almamater espero supaya menjadi lebih baik. Saya yakin, Pak Anggun yakin, Pak Hartono yakin, kalian itu bisa mengemban amanat ini. Itu untuk mengawali. Selanjutnya nanti akan ada pemerintahan materi. Mungkin ada tambahan juga dari Pak Hartono. Intinya Pak Anggun di sini untuk mengawali, yaitu untuk memberikan instruksi kepada kalian. Bahwasannya kegiatan pembelajaran ini, Pak Anggun harap bisa bermanfaat untuk kalian. Itu, sekali lagi. Kolom chatting di sini, Pak Anggun tegaskan lagi. Kolom chatting digunakan hanya untuk komunikasi dari kalian ke guru MAPL. Tidak antar teman. Jangan gunakan kolom chatting untuk chattingan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Jadi chatting di sini kalian pakai untuk komunikasi dengan Bapak-Ibu guru yang mengajar dan untuk absen. Nah harapannya nanti bisa untuk memperlancar kegiatan pembelajaran hari ini. Begitu, sementara itu dari Pak Anggun, nanti ada tambahan dari Pak Hartono mungkin. Silahkan diikuti dengan baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Angkat tangan kanan kalau kalian sehat. Yang belum mengangkat tangan, enggak sehat perut ini. Oke. Oke. Ya, sip. Terima kasih. Sudah mandi semua. Sudah mandi semua. Anggukan kepala. Terima kasih. Dari sini juga tercium bau wanginya. Oke. Semangat ya. Ya. Saya melanjutkan Pak Anggun, karena memang untuk kelas sembilan ini yang mengajar saya dan Pak Anggun. Ya, nanti kita kolaborasi. Team teaching, apa yang baik untuk dipersiapkan kelas sembilan. Materinya nanti akan kita selalu kolaborasi dan selalu komunikasi. Sehingga materi-materi apa yang nanti akan disampaikan antara kelas satu dan kelas lainnya tetap sama. Kalian sudah diberi buku paket itu ya. Tolong dibuka, dibaca. Paling tidak kalian membaca bagian awalnya. Apa sih isi dari buku yang kalian bawa. Kemarin wali kalian, orang tua kalian sudah ke sekolah dan kita sudah berkomunikasi terkait dengan pembelajaran daring virtual ini. Saya hanya berpesan bahwa apa yang sudah diberikan oleh orang tua kalian, dukungan untuk selalu bisa terjadi transfer of knowledge ini harus kalian manfaatkan sebaik mungkin. Kuota yang kalian miliki itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Utamanya itu untuk pembelajaran virtual terstruktur maupun mandiri. Jangan sampai kalian ketika harus mengumpulkan tugas terstruktur atau mandiri, kuotanya habis. Sehingga tugas kalian terlambat. Dan ini menjadi salah satu penilaian sikap. Paham ya? Kalau kali ini saya masih melihat kalian masih ada yang rambutnya sempongan, kemudian kerudungnya mungkin belum rapi. Harapan saya karena ini hari pertama, karena ini hari pertama kita mengadakan virtual yang real ya. Mulai pembelajaran ke depan. Sehingga harapannya semakin hari semakin bertambah baik kesiapan kalian. Kesiapan kalian untuk siap mengadakan pembelajaran virtual terstruktur maupun mandiri. Tanggal 13 kemarin itu sudah resmi bahwa kita itu tahun pelajaran itu 2020-2021 itu sudah mulai. Artinya mulai tanggal itu kalian sudah siap untuk belajar. Kalau belum bisa masuk itu masalah lain. Tapi pembiasaan yang baik, mandi pagi, bangun pagi, itu harus tetap kita laksanakan. Setelah itu seperti yang sudah disampaikan melalui jadwal. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tadi saya lihatkan bahwa pembiasaan karakter Espero itu harus terlihat. Kalian anak Espero bukan sekolah lain. Espero merupakan piloting project untuk sekolah berkarakter. Oleh karena itu walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap menjadi contoh. Bahwa kalian itu betul-betul anak Espero, anak-anak yang penekanan karakternya itu diutamakan. Kemudian selanjutnya setelah kalian baca buku itu, kalian tulis hal-hal yang belum kalian tahu, yang belum kalian paham. Sehingga nanti bisa kita komunikasikan dan ketika pembelajaran praktek nanti suatu saat harapan kita bisa dimulai, kalian sudah paham. Karena untuk praktek, itu kalian harus tahu teorinya dulu. Sehingga ketika dilaksanakan pembelajaran, teknik-teknik apa yang harus kita pelajari, paling tidak ada standar, ada prosedur, ada panduan yang harus kalian pakai untuk pembelajaran prakteknya. Paham ya? Oke. Terkait dengan itu, supaya kalian tetap terjaga kesehatannya, badannya tetap fit, kita sudah kurang lebih 4 bulan di rumah, saya yakin kalian sudah jenuh. Kalian bisa melakukan kegiatan olahraga, bisa melakukan kegiatan yang bersifat fisik untuk meningkatkan dan menjaga kesegaran jasmani kalian. Bisa di rumah, bisa di luar sambil kalian refreshing. Di rumah contohnya kalian bisa download pembelajaran tentang aerobik, kalian ikuti gerakannya, itu sudah bisa kalian laksanakan di rumah atau yang lain. Kalau kalian punya sepeda, ya kalian bisa goes, bisa sambil refreshing. Tidak punya sepeda, kalian bisa jogging. Banyak cara untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kalian. Mungkin sebagai pedoman saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemetaan materi kelas 9, mata pelajaran apa saja yang akan kita pelajari di sana. Ada beberapa garis besar. Yang pertama yaitu permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga seperti yang sudah kalian tahu bahwa di dalam materi ini terdiri dari inti pelajaran atletik dan permainan-permainan yang bersifat bergu. Atletik ya, ada lari, ada jalan, ada lompat, kemudian ada lempar. Kemudian untuk permainan, nanti ada bola basket, kemudian sepak bola. Sepak bola, bola voli, kemudian rondes, atletik, kebugaran jasmani, ya pencapsilan. Ya, garis besar permainan dan olahraga ini. Ya, ini kita tuliskan untuk materi esensial yang nanti akan kita pelajari di kelas 9. Basket nanti teknik dasarnya ada melempar. Menangkap, menggirip, menggiring, kemudian menembak. Menembak ini tidak hanya menembak statis di tempat, tapi ini sudah karena kalian kelas 9 otomatis tekniknya sudah kompleks. Dari menggiring, menangkap, kemudian menembak atau yang sering kita sebut leapsut. Leapsut. Itu sudah rangkaian, karena kalian sudah kelas 9, otomatis teknik yang kita pakai sudah teknik kombinasi, tidak hanya satu teknik. Kemudian bola voli juga sama. Teknik dasarnya apa bola voli? Passing. Passing itu mengumpan, passing bawah, kemudian passing atas, passing bawah, passing atas, kemudian service dan block dan smash. di dalam teknik dasar ini kalau kalian sudah kelas 9 kan otomatis kalian harus menerapkan juga bagaimana pola penyerangan maupun pola bertahan. Itu sudah teknik kombinasi. Kalian harus bisa mulai membedakan bahwa kalian sudah harus bisa merangkai, merangkai satu gerakan yang terdiri, di dalamnya ada beberapa teknik yang dipadukan. Seperti misalnya passing atas, smash. Smash tidak akan terjadi kalau tidak ada passing atas. Passing atas tidak akan berjalan baik kalau passing bawahnya juga tidak baik. Sehingga ini merupakan suatu kesatuan teknik yang harus kalian kuasai. Kemudian rondes. Rondes itu pengembangan dari permainan kasti, bola kecil. Ini permainan bergu sama. Rondes itu sama menangkap, melempar. Melempar, menangkap, kemudian memukul. Lari itu otomatis. Karena di dalam rondes itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bis. Ada 5 bis yang harus kita lewati ketika kita menjadi seorang pemain. Jadi ada 2 regu yang 1 pemain dan 1 penjaga. 1 pemain dan 1 penjaga. Permainannya hanya memukul kemudian berlari. Dan berlarinya itu harus urut dari base 1, base 2, base 3, base 4 sampai kemudian kembali lagi home base. Alat yang diperlukan otomatis bola, kemudian home plate, kemudian pemukul, dan lapangan. Nanti kita belajar bersama. Kemudian untuk yang berikutnya materinya atletik. Atletik itu adalah lari jarak pendek. Atau yang sering kita sebut dengan sprint. Lari jarak pendek, sprint. Itu terdiri dari kalau dulu kalian di SD itu masih 60 meter. Kita sudah pakai jarak yang standar internasional yaitu 100 meter. Karena lari jarak pendek, otomatis ini lari secepat-cepatnya full speed. Dari star sampai finish. Star itu bisa kalian gunakan star jongkok, kemudian star pendek, star menengah, star jauh. Sprint. Teknik larinya sebetulnya tidak ada standar lari yang harus seperti ini, tapi yang penting adalah menggunakan full speed kecepatan maksimal. Kemudian jalan cepat. Jalan cepat apa sih? Jalan cepat adalah jalan secepat-cepatnya, tapi bukan lari. Harus dibedakan antara jalan dan lari. Kalian sudah pernah belajar itu, bahwa jalan cepat itu antara satu kaki dengan kaki yang berikutnya tidak ada saat melayang. Harus saling berkesenambungan antara kedua kaki. Kalau kalian melakukan jalan cepat, kemudian ada unsur melayang, kalian otomatis disk. Itu dalam perlombaan seperti itu. Kemudian yang berikutnya pencak silat. Pencak silat ini nanti kita tetap kita pelajari bagaimanapun caranya, nanti kita pelajari bisa lewat video, bisa lewat video yang kita unduh. Yang di dalamnya tetap ada unsur-unsur pokok teknik pencak silat. Kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tangkisan, tendangan. Itu unsur-unsur dalam pencak silat. Di antara kalian ada atlet, nanti kita bisa minta dia untuk memperagakan, melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan untuk pencak silat. Kemudian berikutnya kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu bagaimana membuat badan kita menjadi bugar. Dalam artian bisa menjadi bugar dalam arti jantungnya sehat, tapi bisa juga anggota tubuh kita kuat. Dalam kebugaran jasmani itu ada unsur yang kita kembangkan, kekuatan, daya tahan jantung dan paru, kelenturan, dan kelincahan. Itu yang diperlukan oleh seorang atlet. Tapi harus diingat bahwa walaupun kalian bukan atlet, kalau atlet mutlak ini harus ada, harus dimiliki. Walaupun kalian bukan atlet, tapi unsur-unsur kebugaran jasmani itu harus kalian punya. Kekuatan, daya tahan, kelenturan, kelincahan itu juga harus kalian punya. Karena ini nanti akan terkait dengan pembelajaran yang lain. Di samping itu kekuatan, daya tahan, kelenturan, kelincahan itu diperlukan juga ketika kalian melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Kemudian yang berikutnya, senam lantai. Senam lantai karena kalian sudah kelas 9 ya, otomatis rangkaian, gerakannya kombinasi. Sudah ada roll depan, roll belakang, kemudian roll keep, salto, kemudian meroda, kemudian back keep, neck keep, kemudian meroda. Sudah tadi sudah ya, ya banyak gerakan yang bisa kalian rangkaian. Kalau selama ini mungkin kalian baru beberapa gerakan, tetapi terputus-putus atau terpisah-pisah, nanti kalian mulai harus bisa merangkaikan gerakan-gerakan yang sudah kalian pelajari. Kemudian berikutnya renang, ya ini tanda petik ya, kalau nanti sudah memungkinkan untuk dilakukan ya kita lakukan. Kalau memang belum, ya memang, ya memang belum ya, karena kita bagaimanapun juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Renangnya gaya bebas, ya renangnya gaya bebas, gaya bebas itu gaya sebebas-bebasnya. Tapi jangan gaya batu. 5 menit lagi ya, oke. Renang gaya bebas itu ya, renang gaya bebas itu renang gaya krol. Gaya krol itu gaya bebas, kalian telungkup, mengayunkan tangannya ke depan, ke belakang, mengayu air, kemudian kakinya naik turun seperti gerakan membuang air ke belakang. Yang terakhir, P3K, ini terkait dengan kesehatan dan mengantisipasi kejadian-kejadian ketika kita beraktivitas. Oke, itu pemintaan sementara dari saya. Nanti kalau kita sambung lagi, nanti akan saya sampaikan yang lebih rinci. Sementara karena kalian sudah membawa buku paket dari sekolah, kalian bisa baca buku. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, kalian bisa open YouTube atau yang lain lah ya. Sehingga kalian bisa memahami lebih komplit, lebih lengkap. Mungkin dari saya seperti itu, nanti penutup dari Pak Anggun. Oke. Saya akhiri dari saya ya. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan semuanya. Oke. Angkat tangan kiri. Oke, coba kita tepuk bersama sekali. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan panggung. Ya, kembali lagi ya. Selanjutnya sebelum kami tutup, untuk pembelajaran kali ini. Itu dulu, nanti kita lanjut di strukturnya nanti. Setelah jam kedua, nanti selesai. Kita nanti akan lanjut lewat komunikasi grup WA atau grup telegram ya. Itu, dan selanjutnya, sebelum Pak Anggun tutup, sekali lagi yang belum absen, silahkan absen dulu di kolom chatting. Supaya nanti akan kami catat semuanya yang hari ini masuk. Dan, bagi kalian yang, Pak Anggun lihat tadi ada yang berdua. Ada satu anak yang melakukan video conference berdua. Mungkin karena bersaudara, jadinya berdua. Tidak apa-apa, nanti di absen dua-duanya ya. Walaupun kamu hanya pakai satu akun, silakan dua anak itu di absen semuanya. Jadi, misalnya, kamu di situ bareng sama, kamu kelas 9A, ada 9B di situ. Tidaklah, itu saudara kamu. Silakan di absen sekalian di sini. Tapi, Pak Anggun minta, memang benar-benar bareng sama kamu melakukan video conference. Kalau dia tidak melakukan, jangan di absenkan. Mungkin itu dari Pak Anggun untuk tambahannya. Sekali lagi, yang belum absen, silakan absen. Jaga selalu kondisi kalian. Jaga kondisi fisik, kondisi mental, keluarga, teman-teman dekat, saudara-saudara dekat. Jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Jangan terlalu sering keluar. Bahkan, di rumah dulu, kalau itu memang tidak ada kegiatan di luar, dan semangat selalu. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Itu saja ya. Terima kasih untuk jam pertama materi PJOKA. Kami tutup dulu. Silakan untuk bisa mengikuti jam kedua dengan baik. Kami cukupkan. Kami tutup. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Silakan untuk chat dulu barangkali ada yang baru masuk. Ini 229. 229. 229. 229. 229 anak. Baik, pada kesempatan kali ini, ini materi perdana tentang materi pelajaran IPS. Di mana sebelumnya pada hari Kamis yang lalu sudah disampaikan tentang garis-garis besar materi IPN. Sebagai materi yang pertama adalah tentang benua. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, jaga kondisi pada anak-anakku semua dalam kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita untuk sejenak berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Terima kasih anak-anakku. Baik, untuk benua, mungkin kalian sudah tahu ya. Ada berapa benua ya anak-anak yang ada di dunia ini? Tua, angkat jari ya. Lima. Oh, lima. Iya, baik. Pak. Pak. Sebelumnya, mungkin di antara kalian, ada yang mudah perlu. Coba, coba suaranya, suaranya, suaranya. Ya, maaf ini tergantung sangat baik. Ya, baik. Sebelumnya kita persepsi dulu ya. Tadi ada yang mengatakan, ini saya dengar, saya tak buka sebentar untuk mendengar jawaban kalian. Ada lima. Ada lima benua, betul. Di antara kalian, adakah yang sudah pernah berbincang-bincang dengan orang Asia? Yang sudah pernah berbincang-bincang dengan orang Asia? Angkat jari. Yang sudah pernah berbincang-bincang dengan orang Asia. Angkat jari. Oh, iya. Berarti yang tidak angkat jari belum pernah bincang-bincang dengan orang Asia ya. Oh, ini, ini. Anissa. Anissa belum pernah ya. Tepah, pakai kode saja. Anissa Kurnia 9G belum pernah bincang-bincang dengan orang Asia ya. Nah, ini. Nah, kalau belum pernah akan saya kenalkan. Sora mana? Sora. Sora. Sora Sagita 9G. Sora Sagita. Oh, iya. Baik ya. Nanti setelah pembelajaran IPS, Anissa kalau belum pernah bincang-bincang dengan orang Asia, silakan nanti bincang-bincang dengan Sora Sagita. Sora Sagita. Dari mana? Sora Sagita. Negara mana? Iya, dari Indonesia ya. Nah, itu. Kalau belum pernah bincang-bincang dengan orang Asia, silakan nanti bincang dengan Sora Sagita. Oke. Ada satu hal tentang benua yang nanti akan disampaikan oleh Pak Rujiman. Ini nanti kalian pada hari ini, materinya adalah bisa menyebutkan lima nama benua. Yang kedua menjelaskan letak astronomis. Bila? Benua. Asia, letak geografis benua Asia, dan luas benua Asia. Itu yang akan disampaikan materi pada hari ini. Jadi nanti ada dua materi secara ini. Satu tentang benua secara umum, yang kedua tentang benua Asia. Jadi selanjutnya materi tentang benua akan disampaikan oleh Pak Rujiman. Halo. Halo. Apa ya? Arjun. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya selamat berjumpa kembali Dengan saya Pak Rudiman, Alhamdulillah saya melihat anak-anak semangat, teriah, aduh rapi semuanya nih Alhamdulillah Sudah disampaikan Pak Haji kemarin ya, ini bagian dari kewajiban kita dalam proses pembelajaran Penelan sikap, salah satunya bagaimana penampilan kalian, kerapian kalian, respon kalian dan lain-lain Alhamdulillah hari ini sangat berbeda, anak-anak semangat Walaupun ada yang bergabung dengan teman yang lain tidak apa-apa Yang penting jaga sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan Tidak apa-apa, bergabung dengan teman yang lain Akan lebih baik daripada tidak mendapatkan materi, menunggu informasi susulan Alhamdulillah anak-anak, materi yang akan kita mulai Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, tugas saya menyajikan materi dua hal Tujuannya, yang pertama adalah anak-anak nanti memahami tentang konsep benua secara umum Ada berapa benua di dunia ini Lima Dengarkan dulu ya anak-anak ya Anak-anak nanti akan memahami setelah pembelajaran ini Ada benua apa saja, letaknya di mana saja dan lain-lain Kemudian yang kedua nanti akan kami bahas secara khusus untuk benua Asia Harapkan kami anak-anak seperti saat ini kita tinggal di Banjarnegara ya Sepontan anak-anak bisa mengetahui, saya di Banjarnegara Di sebelah timur sana ada Wonosobo Di selatan sana ada kabupaten apa anak-anak? Ke Bumen Di sebelah utara Anak-anak mendengar? Mendengar Alhamdulillah Di sana ada Pekalongan Di sebelah barat sana ada Korbalingga dan Banyumas Kita berbicara negara, kita berbicara benua Saloh nanti anak-anak juga akan paham seperti itu Saya di Banjarnegara, di timur ada Wonosobo Saya di Asia Di sebelah timur sana ada benua apa Di barat sana ada benua apa Di utara sana, di selatan sana ada benua apa Saloh nanti anak-anak akan memahami seperti itu Nah anak-anak kita lanjutkan Yang pertama Kita letak dan luas benua Asia dan benua lainnya Benua Asia dan benua lainnya Yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu Benua itu apa Kita sering mendengar ada benua Ada pulau Anak-anak perlu memahami secara umum Konsep dasar saja Sekonsep matangnya bisa anak-anak pelajari lebih lanjut Mandiri Ataupun besok ketika melanjutkan di SMA Atau di perguruan tinggi Benua itu apa? Anak-anak yang tertulis Benua itu daratan yang sangat luas Daratan yang sangat luas Kemudian bagian tengah bersifat kering Kenapa bersifat kering? Karena tidak mendapat pengaruh angin laut Angin laut itu bersifat lembab Basah Dan wilayah itu yang disebut benua itu Memiliki ciri khas tersendiri Memiliki karakteristik tersendiri Supaya lebih jelas Anak-anak lebih mudah memahami Kita lihat saya rinci Yang pertama Benua itu daratan Artinya daratan bukan lautan Anda akan saya tunjukkan Ini sangat rinci sekali Yang kedua Sangat luas Kalau tidak sangat luas Sekedar luas Maka akan masuk kategori bawahnya Yaitu pulau Benua itu daratan Bukan lautan Sangat luas Karena sangat luas Maka anak-anak dampaknya Bagian tengah itu bersifat kering Mengapa bersifat kering Karena tidak terkena pengaruh Angin laut Angin laut itu bersifat lembab Basah Kalau kita ketemu langsung Anak-anak bisa saya simulasikan Anak-anak silahkan pikirkan Bayangkan Kalau anak-anak memegang kertas Ditaruh di depan wajah kita Kita tiup Maka kertas itu akan bergerak Mengapa bergerak Terkena pengaruh angin Dari mulut kita Kena pengaruh tiupan kita Karena dekat Namun kalau kita jauhkan Dari 2 meter 3 meter Kita tiup dengan keras pun Kertas itu tidak bergerak Karena tidak terkena pengaruh Angin dari tiupan kita Kedemikian pula Daratan yang sangat luas Itu angin laut Yang berembus dari laut Angin laut itu Tidak sampai ke bagian tengah Daratan itu Nah inilah prinsip dasar Maka tempat itu disebut Benua Kalau sampai ke tengah Maka seluruh wilayah itu Tidak bersifat kering Seluruh wilayah terkena Pengaruh Angin laut Maka seluruh wilayah Tidak ada yang bersifat kering Maka itu bukan Bukan Benua Itu adalah Pulau Misalnya pulau Jawa Dari laut selatan Ke utara Dari laut selatan Semuanya Maka tidak ada yang bersifat Kering Kemudian yang keempat Memiliki Karakteristik tertentu Memiliki Ciri khas tertentu Sehingga ada Satu daratan Luas Namun karena Bagian satu Dengan yang lain Memiliki Karakter berbeda Maka walaupun Satu benua Satu daratan Disepakati Menjadi Dua Benua Nanti kita lihat Dan lagi anak-anak Konsep dasar benua itu Daratan Bukan lautan Sangat luas Bagian tengah bersifat kering Memiliki Karakteristik tertentu Sebenarnya kita lihat Benua-benua yang Ada Nah ini anak-anak Benua Dunia Dunia yang isi Benua-benua Kita lihat anak-anak Yang pertama Kalau kita tidak Kita paham secara umum Anak-anak Gambar ini Ini gelubo ini ya Gambar gelubo Dari sebelah kiri Ini posisinya di barat Dari posisi ini Adalah posisi barat Kesana Ketimur 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 Walaupun ketimur Bablas jauh Muncul dari barat pula Ini ke Dari barat Ketimur Atas Sini utara Ini ke selatan Selatan ke utara Kita lihat Benua-benua yang ada Tadi Anak-anak menyebut Ada lima benua Itu anak-anak ya Kita lihat Coba ada berapa benua Nah yang pertama Dari yang paling barat ini Ini adalah Benua Amerika Benua Amerika Kemudian sebelah timurnya Yang ini Ini adalah benua Afrika Ini benua Afrika Kemudian ini Kalau daratannya menyatu ini Menyatu Ini Ada yang menyebut Eurasia Eurasia Namun karena Ada karakteristik Berbeda Di batasan ini Di batasan ini Maka EU Ini Eropa Sebelah-belah Batas ini Yang sebelah sini Adalah benua Asia Kalau ada yang menyebut Satu Eurasia Eropa dan Asia Kemudian Di sini Wilayah kita Ini Indonesia ya Indonesia Ini masuk Bagian dari benua Asia Bagian dari benua Asia Indonesia ini Dari selatan sana Ada benua apa Nana ini Benua Australia Benua Australia Kita lihat Ada berapa Benua Nana kita lihat Satu Benua apa ini Amerika Amerika Kemudian ini benua apa Afrika 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 Ya betul Afrika Kemudian ini benua E Lepas Kemudian ini Asia Asia Ya Ini yang di selatan kita Benua apa Australia Ada berapa Jadi Jumlahnya ada berapa Afrika 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 Tiga Eropa Eropa Empat Asia Lima Lima Australia Australia Ada lima ya Lima Namun perlu Enak Kalau anak-anak pahami Secara umum Masih konsep benua Benua itu Satu tadi Daratan luas Daratan luas Nanti anak-anak tidak perlu Anak-anak berisik sekali ini Anak-anak mendengar suara saya Mendengar Alhamdulillah saya lanjutkan Tidak Oh tidak Ada yang jawab tidak kok Bisa jawab tidak Berarti kan mendengar ya Anak-anak sempat tidak bingung Nanti ketika di SMA Di perguruan tinggi Ya sudah Sudah Tenang Kita lihat Amerika Itu ada buku yang menyebut Itu dua benua Benua Amerika Utara Dan ini benua Amerika Selatan Ada yang menamakan demikian Itu boleh-boleh saja Sah-sah saja Karena ini hanya Dihupungkan dengan Daratan yang sempit Maka dianggap itu dua benua Itu boleh-boleh saja Kemudian Yang kedua Eropa dan Asia Ini ada yang menganggap Satu benua Eurasia Eurasia Ada yang coret-coret Tolong anak-anak Jangan coret-coret ya Untuk Kelancaran Kesuksesan Anak-anak semuanya Dan kemarin sudah ditekankan oleh Pak Haji Ini bagian dari penilaan sikap Yang anak-anak Tolong disiplin Terima kasih Sudah menyesuaikan Saya ulangi Eropa dan Asia Ada yang menganggap satu Ada yang menganggap dua Sah-sah saja Ya kalau disebut Dianggap Amerika dua Maka biar satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam ya Ada enam Namun ada pola yang Satu benua lagi Dengan konsep bahwa benua adalah Daratan yang Luas Sangat luas Punya karakteristik sendiri Antinya daratan itu bukan lautan Maka Di selatan ini Ada daratan Anak-anak Daratan apa ini anak-anak Ada yang tahu Antartika Di utara ada Artika Sama-sama wujudnya Es yang tebal Namun beda secara fisik Kalau di utara ini es tebal Dikelilingi oleh laut Kalau sesuatu tempat itu Dikelilingi oleh laut Maka berarti tempat itu Daratan Artinya Oh maaf Baru balik Ini yang dikelilingi oleh laut Es tebal Di sekitarnya adalah laut Di bawah es tebal itu adalah daratan Tempat dikelilingi oleh lautan Berarti daratan Kalau utara sebaliknya Dikelilingi oleh daratan Maka di bawah es tebal itu adalah Air Laut Maka yang di selatan Antartika itu Ada yang menyebut sebagai Benua Antartika Karena secara fisik adalah Daratan Bukan lautan Daratan sangat luas Dan memiliki ciri khas Khusus Maka anak-anak Jangan kaget Kalau nanti di perguruan tinggi Atau bahkan mungkin di SMA Yang jurusan IPS Benua itu Ada buku yang menyebut Jumlahnya ada tujuh Ada tujuh Ada pula yang menyebut hanya empat Ada yang menyebut hanya lima Hanya enam Dan lain-lain Yang utama anak-anak Paham secara Menyeluruh Secara lebih Lengkap Namun Pada Pembahasan kali ini Anak-anak Yang akan saya bahas Di SMP ini Dengan panduan dari pusat Bahwa Yang kita bahas Bahwa dunia ini Dibagi menjadi lima Benua yang akan kita Bahas Sehingga kita Lima benua itu apa Amerika kita sepakati Sebagai satu benua Satu daratan Satu benua Amerika Dua Afrika Afrika Tiga Eropa Ini benua Eropa Yang keempat Asia Dan kelima Australia Inilah benua-benua Yang akan kita bahas Di SMP ini Ya Enggak Di SMP ini Kita bahas Benua-benuanya ini Namun sekali lagi Anak-anak tidak perlu kaget Tidak perlu Oh salah dulu guru SMP Kok menyebutnya hanya Lima Ternyata tujuh Ternyata malah hanya empat Dan lain-lain Anak-anak paham secara Lebih menyeluruh Nah inilah benua-benua Yang akan kita bahas Pada kesempatan Kali ini Selanjutnya anak-anak Maaf waktu begitu cepat Kita masuki Kita bahas ke Benua Asia Inilah benua Asia Anak-anak Tujuan Sudah kita sampaikan Kita mengetahui Letak Letak astronomis Letak geografis Luas Benua Asia Kita lihat Anak-anak Benua Asia Ini Ini masih ada Afrika ya Di sebelah selatan sana ini Ada benua Australia Nah kita akan lihat Letak geografis Atau batas-batas Benua Asia Kita lihat di Petah ini Anak-anak Di petah ini Batas-batas Benua Asia Di sebelah Selatan Di sini Ada anak Samudera Samudera apa Anak-anak Samudera Hindia Ya betul Samudera Hindia Di sebelah Ya betul Cukup Cukup Tidak Tidak ada yang Koblo Anak-anak Paham semuanya Ini samudera Hindia Di sebelah selatan Benua Asia itu Ada samudera Hindia Kemudian di sebelah Timur Batas di sebelah Timur Ada samudera Pasifik Pasifik Samudera Pasifik Pasip Pasip itu Tenang Teduh Lautnya tenang Ombaknya tidak ganas Itu batas yang Besar Kemudian ada Selat Mula di sini Ini ada Laut Pering Maka ini ada Selat Pering Jadi di sebelah Timur Samudera Pasifik Dan selat Pering Selat Sebelah Timur Kemudian di sebelah Utara Sebelah Utara Apa tadi Anak-anak Utara Asia Ada apa Artik Artik Ya betul Artik Samudera Artik Bukan Benua Artik Di sebelah Utara Selatan Sudah Timur Utara Sudahlah Barat Yang cukup Komplek Kita bahas Lebih detail Batas Barat 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 Benua Asia Tadi Ada Benua Apa Tadi Barat Eropa Yang sesungguhnya Ganteng Jadi satu Maka Eurasia Ganteng Dipisahkan oleh Pegunungan Ural Walaupun Satu Daratan Anak-anak Disepakati Ini Benua Karena Salah satu Ketentuan Tadi Yang nomor Empat Tadi Apa Nomor Empat Disebut Benua Kalau Memiliki Karakteristik Terbentu Eropa Dan Asia Ini Sangat Beda Jadi Berbicara Benua Ternyata Yang disepakati Bukan Hanya Fisik Darat Tanya Saja Tolong Anak-anak Lebih Tenang Halo Anak-anak Lebih Tenang Kita lanjutkan Di sebelah Barat Asia Ada Benua Eropa Sudah Ya Di sebelah Barat Eropa Ada Benua Barat Asia Ada Benua Eropa Namun Batas Barat Secara Fisik Benua Asia Itu Ada Banyak Tidak Hanya Tidak Hanya Eropa Saja Tidak Hanya Pegunungan Ural Saja Ada Batas Batas Yang lain Akan Kita Lihat Satu Persatu Dari Bawah Anak-anak Dari Bawah Ada Laut Ada Laut Ada 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 Laut Merah Laut Merah Ya luar biasa Laut Laut Tengah Kemudian Ini nampak Terpisah Namun Sesungguhnya Sudah Tembus Sudah Terhubung Antara Laut Merah Dengan Laut Tengah Sudah Sudah Bisa Dijalur Air Jalur Laut Bukan Jalur Darah Hanya Kapal-kapal Dari Eropa Akan Menuju Ke Asia Bahkan Ke Asia Timur Tidak Mengelilingi Afrika Lagi Tapi Dari Laut Tengah Melalui Masuk Ke Laut Merah Kemudian Ke Samudera Hindia Terus Ke Timur Karena Ini Sudah Terhubung Ada Yang Tahu Terhubung Apa Namanya Terusan Terusan Cues Terusan Terusan Terus Cues Maka Batas Barat Anak-anak Batas Barat Benua Asia Laut Merah Terusan Tansues Kemudian Laut Laut Tengah Laut Tengah Kemudian Di sebelah Utara Nyalo Tengah Ada Laut Lagi Ada Laut Lagi Ini Laut Hitam Flexi Laut Hitam Laut Hitam Sudah Ada Berapa Batas Barat Tadi Sudah Ada Berapa Tiga Empat Kita Hitung Yang Pertama Tadi Eropa Eropa Dipisikan oleh Pegunungan Ural Dipisikan oleh Pegunungan Ural Kemudian Dari Selatan Dipatasi oleh Laut Merah Laut Merah Laut Tengah Kemudian Terusan Suez Kemudian Laut Laut Hitam Laut Hitam Laut Hitam Kemudian Ada Lagi Laut Kaspia Kaspia Sudah Berapa Sudah Banyak Ya Silahkan Memegang Catatannya Bisa Ditulis Oh Ini Laut Kaspia Ini Dianggap Dianggap Barat Asia Laut Kaspia Laut Hitam Laut Tengah Laut Merah Selat Terusan Suasa Kemudian Ini Ada Lagi Masih Ada Tiga Nama Lagi Yang Anak Perlu Kenali Batas Barat Benua Asia Ada Tiga Nama Lagi Tiga Nama Lagi Itu Apa Ternyata Anak Antara Laut Laut Tengah Dengan Laut Hitam Ada Laut Kecil Di Tengah Ini Namanya Laut Marmara Laut Marmara Antara Laut Hitam Dan Laut Tengah Ini Ada Laut Marmara Namun Yang Disebut Sebagai Batas Karena Ini Terlalu Kecil Terlalu Disebut Laut Maka Yang Disebut Batas Barat Adalah Selat Nya Disini Maka Ada Dua Selat Lagi Ada Dua Selat Lagi Dari Laut Tengah Masuk Namanya Selat Dardanela Selat Dardanela Selat Apa Dardanela Selat Dardanela Disini Kemudian Yang Lebih Dekat Dengan Laut Tengah Disini Ada Selat Bosporus Bosporus Lebih Dikenal Dengan Nama Jembatan Bosporus Karena Hanya Segaris Ini Selat Bosporus Selat Bosporus Kemudian Selat Dardanela Itulah Itulah Batas Batas Barat Benua Asia Saya ulangi Silahkan Ditulis Anak-anak Batas Barat Batas Benar Nanti ada 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 Di Tayangan Berikutnya Ada Anak-anak Sekarang Mencermati Dengan Mendengar Dengan Mendengar Dan Melihat Anak-anak Akan Lebih Kuat Merekam Ya Laut Merah Arusan Suez Laut Tengah Selat Dardanela Selat Bosporus Laut Hitam Laut Kaspia Dan Inilah Batas Dengan Benua Eropa Lengkap Sudah Batas Batas Benua Asia Asalnya Kita Lihat Letak Astronomisnya Ini letak Astronomisnya Anak-anak 26 26 Derajat Bucur Timur 26 Derajat Bucur Timur Sampai 170 Derajat Bucur Timur Dan 11 Derajat Lintang Selatan Sampai 80 Derajat Lintang Utara Kita Pahami Letak Astronomis Ini Anak-anak Kita Pahami Letak Astronomis 26 Derajat Bucur Timur Sampai 170 Derajat Bucur Timur Artinya Kita Lihat Dari Posisi Barat Dan Timur Dimana Letak Benua Asia Ini Di Bawah Wilayah Barat Apa Wilayah Timur Di Waleah Timur Semuanya Di sebelah Timur Di Belahan Bumi Timur Belahan Bumi Timur Di Bucur Timur Semuanya Kemudian Kalau kita Lihat Titik Nolnya Masih Kebarat Lagi Nanti Kalau kita Petah Kita Tunjukkan Ini Belahan Bumi Timur Semuanya Kalau kita Lihat Diletak Lintang 11 Derajat Lintang Selatan 11 80 Derajat Lintang Utara Nampak Anak-anak Sebagian Besar Berada Dimana Wilayah Asia Di Wilayah Belahan Bumi Selatan Apa Utara Utara Iya Sebagian Besar Di Belahan Bumi Utara Hanya Sedikit Yang Di Selatan Sama Dengan Indonesia Indonesia Titik Paling Selatan 11 Derajat Lintang Selatan Artinya Sebagian Besar Benua Asia Ini Berada Di Utara Garis Katulis Tiwa Kita Lihat Garis Katulis Tiwa Ini Garis Katulis Tiwa Di Indonesia Di Paling Selatan Di Sini 11 Derajat Hanya Belnu Asia Itu Yang Berada Di Belahan Bumi Selatan Hanya Dari 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 Sini Kesehatan Sedikit Sebagian Besar Di Belahan Bumi Utara Di Lintang Utara Sampai Berapa Derajat Tadi Delapan 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 Puluh Delapan Lintang Utara Ini Nolnya Kemudian Ini Sebelas Barat Ini Di Di Paling Barat Di Paling Barat Ini Adalah Wilayah Bagian Dari Wilayah Rusia Di Paling Timur Juga Wilayah Bagian Rusia Anak-anak Selanjutnya Akan Kita Anak-anak Kita Lihat Bagian-bagian Benua Asia Kita Lihat Luas Luas Luasnya 44 Juta Kilometer Ini merupakan Benua Paling Luas Di Permukaan Bumi Anak-anak Benua Asia Itu Paling Luas Kemudian Dibagi Menjadi Beberapa Regen Ada Beberapa Regen Asia Barat Asia Tengah Asia Timur Asia Selatan Dan Asia Tenggara Kita Lihat Mana Yang Pembagian Regen Asia Kita Lihat Anak-anak Ini Asia Tenggara Ini Asia Tenggara Asia Tenggara Tenggara Indonesia Thailand Dan Asia Tenggara Asia Timur Asia Timur Asia Timur Ada Jepang Cina Korea RRC Ini Asia Timur Asia Tenggara Asia Timur Kemudian Asia Tengah Asia Tengah Itu Ini Sekitar Mongolia Urbas Kristen Dan Ini Masuk Asia Tengah Kemudian Asia Selatan India Sri Lanka Nepal Butan Itu Asia Selatan Yang Unik Perlu Saya Bahas Lebih Lengkap Asia Barat Anak Wilayah Negara Islam Irak Iran Saudi Arabia Itu Asia Bagian Barat Karena Dari Petak Ini Timur Dan Barat Ini Berada Di Asia Bagian Barat Asia Bagian Barat Namun Ada Yang Lebih Khusus Menyebut Asia Barat Daya Karena Posisinya Di Barat Bagaian Keselatannya Barat Daya Kemudian Ada Yang Lebih Terkenal Dengan Islah Timur Tengah Asia Timur Tengah Mengapa Disebut Timur Tengah Kalau Sina Dan Sekitarnya Jepang Dan Sekitarnya Ini disebut Wilayah Timur Jauh Timur Jauh Asia Tengah Mongolia Dan Sekitarnya Asia Selatan India Dan Sekitarnya Asia Barat Atau Timur Tengah Daerah Negara Negara Islam Irak Iran Turki Saudi Arabia Dan Sekitarnya Itulah Bagian-bagian Dari Benua Asia Anak Demikian Pertemuan Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Semangat Pelajari Lagi Dengan Berbagai Simper Yang Lain Buku-buku Yang Lain Semoga Anak-anak Mencapai Prestasi Yang Optimal Amin Terima kasih Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Pak Aji Silahkan Pak Aji Baik Kita Lanjutkan Langsung Saya Ini Pada Kesimpulan Untuk Didengarkan Secara Baik Yang Pertama Kita Ambil Kesimpulan Bersama Bahwa Benua Ada Lima Satu Benua Asia Disebut Benua Asia Merupakan Benua Yang Terluas Yang Kedua Adalah Benua Australia Tiga Afrika Disebut Benua Hitam Kemudian Yang Ke Empat Benua Amerika Dan Benua Eropa Benua 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 Biru Kemudian Di Asia Ada Beberapa Iklim Ini Tambahkan Satu Iklim Sedang Dua Subtropis Tiga Iklim Tropis Region Atau Wilayah Di Asia Tenggara Ada Beberapa Satu Adalah Asia Tengah Dua Asia Timur Contohnya Adalah Jepang Tiga Asia Selatan Contohnya Adalah India Kemudian Yang Keempat Asia Barat Atau Disimpul Timur Tengah Negara Negara Alap Dan Yang Terakhir Adalah Asia Tenggara Seperti Indonesia Thailand Dan Sebagi Indonesia Thailand Malaysia Baik Itu Kesimpulannya Untuk Menutup Untuk Menutup Kegiatan Ini Baik Anak-anakku Semuanya Untuk Membuka Grup Supaya Mengisi Kuis Baik Ya Kamu Buka Grup Untuk Mengisi Silahkan Dibuka Langsung Dibawa Ya Ini Silahkan Anak-anak Dibuka HP-nya Dibuka HP-nya Ya Dibuka dulu Sudah Dibuka Baik Disitu Sudah Pak Guru Kirim Untuk Mengisi Kuis IPS Bilan Asia Langsung Dibuka Tidak ketemu Ada Langsung Aja Dikerjakan Kuisnya Untuk Penilaian Akhir Pertemuan Hari ini Kita Menggunakan Kuis Nanti Nilainya Langsung Muncul Disitu Langsung Konsentrasi Saya beri Waktu Hanya Satu Menit Baik Di situ Aja Langsung Di aplikasi Langsung Dikirim Tidak Pak Afrika untuk 9 Pak Rujiman untuk 9 Pak Rujiman untuk 9 Pak Rujiman 9 itu gak ada Pak Pak Rujiman saya tak gilang ke Pak Rujiman dulu nanti lewat Pak Rujiman oke 9 buat kalian baik anak-anak nanti kuisnya Pak Buru lihat mengingat kita dibatasi oleh waktu untuk pertemuan hari ini senang sekali bisa ada catatan satu disini terpantau ada 8 berusaha 8 anak berusaha untuk ngoret-ngoret powerpoint tetapi sudah ditangkal ada tulisannya tetap dari sini ada tulisannya 8 tangan begitu ya Pak Rujiman ini tolong ke depan jangan dan juga untuk semua pelajaran janganlah disini sudah bisa ditangkal tetapi masih bisa terekam oh ini ada 8 yang berusaha tangannya jalan gitu kemudian yang kedua tolong jangan keluar masuk kecuali masalah sinyal karena itu akan sangat mengganggu suara yang masuk suara yang masuk keluar masuk keluar masuk bukan karena sinyal tapi karena sengaja itu tolong jangan mengganggu nanti mengganggu suara karena kalau yang masuk langsung harus dikondisikan suaranya itu saja anak-anak untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pelajaran hari ini terima kasih sekali kalian sudah bergabung ada 232 anak yang bergabung partisipan kemudian nanti setelah ini kita akan lanjut pada nanti aja jadwalnya ya nanti tugas struktur akan disampaikan lewat WA begitu saja anak-anakku terima kasih kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh